selamat menikmati selamat menikmati menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diberikan yang terbaik oleh Allah sebagai penggantinya dimana DM meninggalkan kita untuk seseorang jangan pernah menyerah, jangan pernah menyesali terlalu dalam karena Allah menciptakan banyak orang kok guys, jadi kita harus bersyukur apapun yang kita hadapi, entah itu sulit ataupun kita harus bersyukur kita membaca doa ya, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah membaca doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim oke kita mulai ya aku akan mulai dengan pembacaannya karmik ke maskulin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rabbi biar Allah I ask that you will shoot that's all you will shoot just for the okay kita lihat karmik disini dia mendapat kabar ya tentang si maskulin atau dia menunggu kabar tapi dia bisa juga menjadi optimis bersama si maskulin tapi dengan sifatnya yang immature karena yang aku lihat disini ada the king of pentacles sun dan the page of wands yang mana dia menunggu kabar baik dari si maskulin ya menunggu kabar menunggu telpon dan dia juga optimis ya tentang si maskulin tentang komitmen dia merasa maskulin akan memberikan komitmen sama dia kita lihat karmik ke maskulin wow ada the justice alright ini pesennya tentang kejujuran ya keadilan karena ada sesuatu yang harus diselesaikan entah ini pembayaran karmanya mereka tapi yang aku lihat disini karmik menginginkan kejujuran tentang status ya dari adanya komitmen mereka karena dia memantau ya si karmik ini memantau dan sangat berhati-hati dalam berucap bertindak saat ini ya si karmik karena dia ingin adanya keseriusan tentang komitmen ya walaupun si karmik ini sifatnya immature ya karena ingin memiliki fun-fun aja tapi dia sangat memantau dia juga stalking ya tentang si maskulin dan juga orang yang dia targetkan oke kita lihat karmik to maskulin five five of ones wow mereka ada drama ya banyak drama maskulin sama karmik ya banyak argumentasi banyak konflik batin diantara mereka dan juga mereka tidak sabar ya dalam mencari kejujuran disini yang aku lihat si karmik ini merasa tidak bersyukur kalian aku lihat ya karena dia menginginkan semuanya sesuai dari keinginannya dia kalau calis kan begitu ya dimetur inginnya dituruti saja ya kita lihat ya ten of cups ya dia membicarakan tentang pernikahan membicarakan tentang union ataupun pasangannya si maskulin tentang feminim dia banyak drama karena dia menstalking si maskulin masih berhubungan dengan si feminim disini aku rasakan energinya kalau yang aku lihat disini pro cups ini kan seseorang yang dia coba untuk melepaskan rasa penyesalannya dan si karmik ini bilang gue gak mustaknan lagi hidup sama lo disini ya kata si karmik ke maskulin karena dia memantau si maskulin dan dia banyak drama karena si maskulin ini masih berhubungan dengan twin flame nya dan juga si karmik ini tidak suka ya karena merasa tersantang kompetisi dengan kebahagiaannya si feminim sama maskulin nah aku lihat disini si karmik ini tidak mau stagnan tentang statusnya mereka ya entah itu bisa bercerai atau mereka bisa bercerai disini atau berpisah atau ingin adanya pernikahan komitmen karena yang aku lihat disini si karmik ini benar-benar self-aware banget ya self-aware jadi benar-benar berhati-hati banget dan dia juga fokus dari apa yang dia inginkan saat ini yaitu tentang hidup berumah tangga dengan si maskulin yang penuh kebahagiaan dan juga kesuksesan seperti si maskulin sama si feminim disini yang aku lihat makanya dia konflik batin banget nih drama memantau segala situasi karena dia menginginkan hidupnya seperti feminim serba ada tentang cinta tentang keuangan disini karena dia gak mau stagnan dia mau ada komitmen si karmik wow king of wands and the king of the queen of wands and the king of wands disini aku lihat si karmik ini memantau si maskulin memantau si feminim yang sudah sibuk sudah spiritual sudah sukses disini yang sudah bisa move on berdamai dari kesendiriannya si feminim dan dia melihat si maskulin coba untuk datang kembali ya memberikan kedamaian yang aku lihat disini dia memberanikan diri untuk bisa datang ke feminim karena dia melihat feminim sudah menjadi matching seseorang yang bisa se apa ya segaris kalau dibilang begitu ya satu sama-sama garis karena dia lihat si feminim ini sudah kuat dan sukses bahkan juga dia tidak memerlukan si maskulin ya makanya maskulin merasa tertantang karena dia sudah melihat si feminim bisa tanpa dia dan lebih spiritual memaafkan apapun yang telah diberikan janji oleh si maskulin tidak pernah ada kepastian disini makanya maskulin coba untuk bisa datang lagi gimana si karmik memantau ya dari tarot dari orang pinter dari manapun tentang si feminim ya disini karena melihat feminim sudah seksi sudah cantik sudah ganteng dan juga sudah apa namanya sukses ya mandiri oke kita lihat dengan clarify clarify jadi kita lihat kejelasan jadi si karmik ini benar-benar sakit hati dia marah besar dia bilang aku mau sukses kayak feminim aku mau bahagia seperti kamu hidup dengan feminim bahkan kalau bisa lebih makanya disini dia sangat fokus untuk kejelasan status disini yang kelihat karena dia memantau mempelajari kehidupannya maskulin kepada feminim disini bisa kita lihat dari clarify the king of pentacles sama page of wands karmik to maskulin 8 of wands dia coba untuk memberikan kabar dengan optimisnya gue pasti bisa lebih dari feminim gue bisa dapetin lebih dari twin flame bahkan gue akan lebih disayang itu dia konflik batin lagi banyak pertentangan sebenarnya yang aku lihat disini memang dia coba untuk meminta keadilan tentang statusnya the queen of pentacles and strange jadi gini pokoknya lo harus ceraiin feminim lo lo harus berani lo harus tegas lo harus percaya diri untuk bisa ceraikan atau pisahkan si feminim dia sangat memantau stalking feminim disini karena dia melihat feminim sudah kuat sudah percaya diri mempunyai tujuan hidup dan sangat berkomitmen dalam karirnya sekarang yang aku lihat ada queen of pentacles dan strange dan dia juga melihat kalau si maskulin ini masih memberikan kabar atau coba untuk berkoneksi kembali kepada feminim disini aku lihat karena ingin kembali kita lihat karmic itu maskulin 10 of ones dia belajar tapi sulit untuk mendapatkan hal seperti feminim karena dia kan orangnya childish ingin memenangkan segala kompetisi karena dia ingin memiliki hak orang yaitu childish narsis malah dia senang dengan kebahagiaan di atas penderitaan orang disini jadi kita harus lihat disini dia konflik batin banget bahkan dia juga drama dengan si maskulin kenapa lo bisa bahagiain feminim sedangkan gue enggak disini kita lihat 5 of ones to karmic to maskulin menggantung jadi dramanya ini tidak ada selesai-selesainya karmic sama si maskulin karena dia melihat juga si maskulin orangnya tidak banyak action dia diem tapi masih berhubungan dengan feminim dan dia juga banyak pertengkaran tentang hubungannya atau statusnya yang menggantung kita lihat si karmic itu maskulin ini ada special sword dia coba untuk memantau memantau si maskulin untuk union disini pun dia merasa maskulin ini masih menggantung harapannya jadi masih menggantungkan harapan untuk kembali kepada feminim karena yang dia rasakan disini dia maskulin masih memantau bagaimana caranya untuk bisa union karena itu maskulin makanya dia ingin ngeblok fokus untuk ngeblok si maskulin sama si feminim untuk bisa union dia sangat ngeblok yang aku lihat disini dan dia coba untuk lebih proaktif lagi dengan si maskulin dengan cara menekan si maskulin optimis lo harus bisa kasih gue tentang komitmen kalau enggak lo sama gue akan berantem terus atau disini dia akan minta tentang keuangan jadi dia akan sebenarnya mengancam tentang karirnya dia disini yang aku lihat karena dia coba untuk ngeblok tidak menerima kenyataan kalau si maskulin sama feminim akan bisa union 10 of pentacles the dead seperti yang gue bilang tadi dia coba ngeblok tentang union feminim sama si maskulin dia coba ngeblok ini yang aku lihat dan apa yang dilakukan oleh karmik ke maskulin ini dia akan terhianati kembali dari perbuatan dia di masa lalu karena si feminim ini coba untuk bersabar dan diam diri tidak banyak bicara dan yang aku lihat juga si karmik ini coba untuk memantau sebenarnya benar-benar memantau dia depresi karena dia melihat pembayaran karma dari si feminim dan dia juga mempelajari tentang proses journeynya feminim tapi feminim disini coba untuk tidak banyak bicara dan feminim coba feminim juga merasa dia dipantau dia merasa dari kejauhan karena dia sensitif banget feminim sebenarnya sensitif tahu karena mempunyai empati yaitu tentang telepati yang dipakai dan juga perasaan halusnya jadi si karmik ini tahu kalau si maskulin ini akan menunggu waktu yang tepat bagaimana untuk reconciliation dan kembali ke masa lalu ini membuat si karmik ini merasa terkhianati oleh si maskulin so maskulin disini aku lihat memang dia udah gak banyak ke karmik kalau misalnya sebagian masih ada yang bahagia berarti kalian belum bisa melepaskan jadi kalian masih mengharapkan dia kembali 100% berarti dia kan aku udah bilang dimana kalian berharap dia pun tidak akan datang dimana kalian melepaskan dia akan datang tapi harus benar-benar melepaskan bukan hanya untuk dia kembali itu sama aja dendam toxic kalau bisa kalian lepaskan dan juga buka lembaran baru entah dengan sibuk pekerjaan kah atau memang mau mencari orang baru kah tapi ingat orang baru itu ketika kalian sudah cerai ya sudah selesai masa idah kalian wajar untuk mencari tapi kalau bisa fokus dulu ke healing ya yang aku lihat disini so disini yang aku lihat si maskulin disini memang berkomitmen ya lihat ya the king of pentacles sama the queen of pentacles sangat-sangat twin flame ya mirroring jadi dia memantau nih ya tentang kestabilannya maskulin sama feminim itu memang stabil memang equal sejajar ya dia memantau itu membuat dirinya dia itu merasa digantung untuk bisa menikah bersama si maskulin dan dia pun coba untuk korbankan dirinya agar bisa ngeblok maskulin sama feminim untuk tidak union disini yang aku lihat dan dia juga coba untuk memberikan kabar ya yang aku lihat disini kepada si maskulin pengennya tergesa-gesa adanya status entah pernikahan entah long term atau pemacaran pokoknya dia maunya ada status untuk adanya komitmen tapi ternyata apa yang dia dapat dari statusnya itu dia sulit banget ya banyak kesulitan banyak sekali tertekan dan juga banyak sekali yang kehilangan dari dia kehidupannya dia ya kenapa karena mereka banyak sekali komplik banyak sekali berantem argumentasi dan banyak sekali pertengkaran ya yang mereka hadapi yang membuat mereka sulit untuk bisa berkomunikasi dengan baik juga karmik sama si maskulin dan disini dia melihat si maskulin ini memang coba untuk tidak saknan ya dalam hubungannya bersama si karmik karena dia melihat si maskulin ini memantau si maskulin ya ingin adanya perubahan transformation yaitu healing dan dia coba untuk ngeblok ya disini dan dia pun orangnya gini loh si karmik ya gue gue harus fokus agar lo sama si feminim ending ya jadi dia benar-benar self awareness banget ketakutan sekali warning pada dirinya ya akan adanya perubahan karena karmik gak suka perubahan ya apalagi tentang status yang harus di endingkan gak suka ya so ini yang aku dapati ya tentang karmik sama maskulin aku harap ini bisa reshoni buat kita semua jangan lupa di subscribe di like di komen channel aku laki terutemes and take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh